Ini akan menjadi rumah baru yang hebat, apa pendapatmu? Ehm... Aku tidak tahu. Bagaimana dengan si pedas ini? Cukup menarik, tapi tidak. Bagaimana dengan sesuatu yang enak? Ehm... Oh... Who lives in a chicken parmesan hero under the sea? Cukup! Cukup! Tidak. Bagaimana dengan yang ini? Tidak buruk, tapi mari kita berpikir di luar kota. Baik, ini juga tidak. Aku rasa aku tahu apa yang kau cari, Spons. Aku yakin kau suka tempat ini. Hei, apa gunanya tuas ini? Aku... Hah, balkon otomatis. Apa gunanya ini? Tidak, tidak tunggu. Hei Squidward, tempat ini hebat. Apa gunanya tombol ini? Itu gunanya. Kenapa aku tidak bisa tinggal di tempat tadi? Oh, rumah itu terlalu berbahaya untukmu. Selain itu, yang tadi hanya sebuah rumah. Tapi ini adalah sebuah kastil dengan parit dan segala isinya. Tapi jauh dari bikini bottom. Aku tahu. Hah? Kau jangan khawatir. Hanya butuh 11 jam untuk ke Krusty Krab. Entahlah, tapi sepertinya lingkungannya tidak aman. Baiklah, Spons Bob. Ini rumah yang terakhir di daftarku. Tapi kupikir dia punya semua yang kau cari. Apa pendapatmu? Aku tidak tahu, sepertinya tidak baik. Wow. Wow. Cantik. Tempat ini sangat menakjubkan. Seperti hidup di masa depan. Lihatlah tangga keren ini. Spons Bob. Squidward, Squidward. Tempat ini menakjubkan. Ya, kau benar. Aku tidak percaya aku bisa tinggal di sini. Ini jauh lebih bagus dari rumahmu. Ya, kau benar. Tempat ini terlalu bagus untukmu. Tunggu apa? Begini, maksudku tinggal di tempat seperti ini bisa memberi banyak tekanan pada pria. Banyak perhatian yang akan kau dapatkan. Dan semua pesta yang akan kau adakan. Dan belum lagi kau harus berposo untuk sampul majalah Cool Calamari. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu melalui semua itu, Spons Bob. Jadi begini saja. Aku yang akan tinggal di sini untukmu. Dimana aku akan tinggal? Rumah lamaku untukmu. Benarkah? Kau baik sekali, Squidward. Aku akan menjadi satu rumah lebih dekat dengan Patrick. Baik, kita sudah sepakat. Jika kau tidak keberatan, aku harus beres-beres semuanya. Dadah. Baiklah, jadi aku akan merasa menyali. Ah, seperti inilah harusnya aku hidup sejak dulu. Ah, waktunya tidur. Oh, jam alarm yang canggih. Tempat ini punya segalanya. Apa yang terjadi? Oh, tidak. Ini bukan jam alarm. Ini bukan mondo. Tidak, dua, satu. Apa yang terjadi? Ini sangat mengerikan. Tapi ini bakal lebih buruk lagi. Doink, sekarang ini seperti rumahku. Squidward, kau mampir mengunjungiku. Aku tidak berkunjung. Aku ingin rumahku kembali kepadaku. Gigi ku. Aku rasa aku harus menggunakan minyak tentakel kuno yang bagus. Sudah lebih baik. Itu pasti bisa menutup celah berangin itu. Dan membunuh siulmu. Ha, ha, ha. Baiklah, terima kasih, Dr. Squidward. Tanpa celah, suaraku terdengar hampir. Keren. Testing, testing. Satu, dua, tiga. Kau tahu dengan suara ini aku tidak perlu siul. Oh, aku harus bernyanyi. Suara yang bagus. Dari mana suara surga itu berasal? Aku harus... Tunggu penting. Oh, astaga. Apakah dia harus menghancurkan segalanya untukku? Wah, suara ini sangat mengukau. Wow, ini luar biasa. Hei, semuanya. Lihat, Spongebob benar-benar keren sekarang. Mungkin aku bisa menggunakan Spongebob untuk bergabung dengan semua orang keren di klub jazz. Ya. Hei, Spongebob. Kau ingin menemaniku ke klub jazz favoritku malam ini, Spongebob? Ya ampun, boleh. Kedengarannya sangat keren. Oh, ya ampun. Oh, astaga. Kedengarannya itu benar-benar murni. Oh, sahabat-sahabat, Spongebob. Hai, hipsters. Kucing manis. Aku bisa menggalinya. Ha, mencoba berpaling dariku ya? Baik, kita lihat saja. Hmm, sudah lewat jam delapan. Di mana, Spongebob? Hei, kerumunan yang keren. Apa kabar? Ha, ha, ha. Iya. Hei, hipster. Kucing manis. Aku bisa mengenali. Oh, selamat datang. Kau pelanggan paling keren yang pernah kami miliki. Oh, ayah gila. Ayah gila. Apa boleh aku menempatkanmu di meja paling keren? Tidak, terima kasih. Aku di sini untuk bertemu dengan kucing yang sangat keren. Oh, itu dia. Hai, Squid Dorney. Oh. Hai, kubuk. Oh. Apa kau bersamanya? Ha, ha, ha. Dia bersamaku. Dan dia adalah sahabatku. Kau dengar yang dia ucapkan? Dia adalah temanku, sahabatku. Oh. Menurutku dia keren. Oh, entahlah, Bums. Ada sesuatu yang aneh. Hei, kurbub. Mengapa kau tidak menyanyikan lagu keren untuk semua orang yang di sini? Oh, tidak, Dadio. Aku benar-benar tidak bisa. Baiklah, hanya lagu pendek. Lalu aku akan mengeluarkan rambutku. Dan aku akan menemanimu di tongkat likorisku. Seperti yang aku rencanakan. Apa kau ingin menggunakan bisu? Semua musisi jazz hebat menggunakan bisu. Hai, itu benar. Mereka memang begitu. Terima kasih, Dadio. Satu, dua. Bapak beduk. Aku adalah seorang jenis kuliner, bukan? Ini dia, Tuan. Keahlian khusus rumahku. Salat panggang ala Squidward. Aku harus minta maaf pada momen sure aku melupakan peterseli untuk hiasannya. Tetap hangat, wiri kecilku. Ah, leau. Sudah biasa, aku selalu lupa sesuatu. Sekor kelinci laut. Kamarangkut itu merusak fantasi koki Francisco. Kenapa? Tidak, tidak. Jangan, jangan. Aku sudah selalu lupa. Panggangan ala Squidwardku. Tidak, tidak. Mulai sekarang, aku menyatakan perang terhadap kelinci. Aku akan mengubur kelinci itu. Wow, itu adalah tarung yang paling jelek yang pernah aku lihat. Aku pikir Squidward tidak keberatan jika aku mencobanya. Aku selalu-ndah. Aku selalu yangomerant ehkä abasa juga aku mencobanya. Wow. Oh, watah. Amin. Ha, dia akan jatuh tepat dalam perangkapku Halo, pengendali binatang Aku sudah membuat kelinci laut terbajak di kebunku Dan aku butuh bantuan Apakah kau harus menangkapnya semudah itu? Aku menuntut pembebasan makhluk hutan malang ini Dia punya hak juga, kau tahu? Ini bukan urusanmu, Spalzbo, pergilah Kau mau? Kau bisa mengurusnya Menghemat perjalananku ke Insinerator Horey! Patrick! Wow, kita berdua berada di bus yang sama Di hari berkeliling menggunakan bus aneh sekali ya Aku membawa ongkos bisku di kantongku Oh, ini dia Aku pikir aku meninggalkan dompetku di dompetku yang lain Jangan khawatir, Sobat Aku punya uang pas untukmu Dan sekarang Spongebob akan berusaha menangkap Patrick, rekannya yang terbang tinggi Sambil berayun di tali kematian Nyonya, cepat lepaskan makhluk mengerikan itu Aku tidak akan melakukannya seperti itu Dia binatang pendukung emosionalku Oh, iya kan? Oh, iya kan? Oh, iya kan? Aku rasa sudah cukup Aku akan melemparkan kalian berdua keluar Di mana makhluk merah muda itu? Oh, dia ada di kamar kecil Ini bukan kamar kecil Ini pintu darurat Kau kehabisan pisu toilet Siapa yang menyupir? Ya, tentu saja Bus ini tidak dirancang untuk tekanan di kendalaman ini Lihat dirimu Lihat dirimu Kita akan gajurkan sampai mati Aku tidak ingin mengendari bus ini Aku tidak ingin dihancurkan Aku tidak ingin makan seni di sini Oh, panini Sangat kontinental Lihat, ada penumpang Hai Aku tidak tahu kita harus kemana Jangan khawatir, aku punya peta bus Belok kiri Belok kiri lagi Kiri 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 Kita tidak perlu melihat Kita hanya perlu percaya Aku rasa peta itu terbalik, Spongebob Aku bisa memperbaikinya Ayo cepat Perikin Oh, astaga Spongebob Gary tidak bisa bicara Dia adalah siput Salam dan salut, pria pemarah Apa? Aku membelikan kerap penerjemah hewan peliharaan Kenapa kau ingin aku bicara dengan Semua orang pasti mau Aku bicara dengan Gary Mau Oh, dinding-dinding itu Karpet itu Ternyata Gary memiliki selera desain yang sangat canggih Sungguh? Wow, mungkin aku akan mempernyatur berkeliling rumahku Hei, tunggu Dan di sini kau akan menemukan karya besarku yang sebenarnya Yang disembunyikan dari mata publik yang tidak layak untuk melihatnya Oh, gaya cepalopoda naif Tidak terlalu canggih Dan lihat di sini Oh, jelek Tunggu dulu Jangan khawatir, aku membuat cetatan untukmu Rasakan isi otakmu mengalir melalui diri Kau lihat omong kosong ini Apa? Apakah ada yang salah? Aku yakin tidak Ternyata tidak diperlukan pemikiran Ayo, Papa Bob Kita keluar dari sini sebelum rasa buruk ini menular pada kita Oh, astaga Apakah kau harus pergi? Jangan sedih, kami akan kembali Ingatlah untuk membebaskan dirimu Dari semua gangguan Oh, aku akan Selamat malam, Gary Bear Selamat malam, Papa Bob Selamat malam Sekarang mari kita lihat apakah Spongebob masih ingin kau bicara setelah malam ini Ini konyol Oh, Papa Bob Tidak, tidak, tidak Bukan, bukan, bukan Oh, Papa Bob Aku haus Apa? Pada jam seperti ini Baiklah, aku akan ambilkan air untukmu Ini dia, Sobat Aku ingin pergi ke taman Oh, tentu Tidak masalah, Gary Itu tadi menyenangkan Tempat tidurku terlalu keras Baiklah di sini, Gary Tidurlah Papa Bob Panas di sini Ya, baiklah Masih terlalu pengap Masih terlalu Masih terlalu Masih terlalu pengap, kah? Pemandangannya jauh lebih bagus Satu blok jauhnya Baiklah, baiklah Ini pasti membuat semuanya berputar Teruskan Teruskan Terus sedikit lagi Sempurna Sekarang kita akan tidur di mana? Kau bisa hidup dalam lubang Seperti bintang laut konyol itu Mua 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 Rumahku Oh, Squidward Kita tertawa lagi Kau lakukan aku Aku tidak mengerti itu, Squidward Aku bilang Turunkan aku Mau 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 Kau Kau terdengar sangat buruk di telepon Aku bergegas datang untuk memastikan kau bisa menjaga dirimu dengan baik Ya, aku tidak mau menulari siapapun Jadi sebaiknya kau pergi saja sekarang Oh, kondisimu tidak memungkinkan untuk sendirian Itu sebabnya aku bawa bantuan Bawa dia dan hubungi aku besok pagi Dokter sudah datang Kau Bukus 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 Kenanglah Jangan memaksakan diri Sungguh Tuan Krab Ini sungguh tidak perlu Tentu saja perlu Kalau aku tahu kau hanya pura-pura Untuk bolos kerja Aku akan membecat Tidak berpura-pura Tidak Aku su Sakit Baik Kembalilah Bungkus Strudel sempurna akan membuat semua baik-baik saja Squidward Saatnya mengukur suatu Singkirkan benda itu dari Wow 37 derajat Squidward Kau sudah sembuh Aku sangat senang kita berdua bisa pergi ke Krusty Krab sekarang Tidak Berikan itu Kau pasti salah paca Oh hey Apa itu di sana Oh keren Dinding Wah Mulai sekali Itu menyenangkan Sekarang kita periksa termometer itu lagi Ini dia Apa? Astaga Demam Squidward Kita harus mendinginkanmu Tidak 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 Apa? Aku mengobati gejalanya Bukan penyakitnya Tidak Sudah selesai. Jangan konyol. Kita baru mulai. Kediaman tentacles. Ini Spongebob. Halo, nak. Bagaimana pasirnya? Lebih baik. Aku sudah sambut. Tolong biarkan aku kembali bekerja. Omong kosong, kau masih terlihat sangat sakit. Sebaiknya tingkat kelompatnya, Spongebob. Apapun yang kau katakan, Tuan Kreb. Sekarang buka yang lebar. Itu tidak akan berada di dekat mulutku. Tebak lagi. Buku itu menyuruhku meregangkan hidungnya, mengejutkannya dengan ubur-ubur. Lalu ku keruk paru-parunya dan ku bersihkan dengan landak laut untuk makan racun. Tidak ternilai. Bagaimana, Tuan Squidward? Apa merasa lebih baik setelah sakit? Bisa dibilang begitu. Dia gagah. Benar sekali. Dulu aku muap dengan semuanya, tapi sekarang tidak lagi. Aku dihantui oleh racun dan stres yang menumpuk selama bertahun-tahun di pekerjaan ini. Tapi Spongebob sudah menghapusnya. Sekarang, siapa yang mau pesan? Paling berlapis lagi. Hai Squidward, hai Squidward, hai Squidward Tidak, tidak Layanan kamar Silahkan masuk Squidward, kejutan yang menyenangkan Spongebob, aku tidak dikenalkan Oh, itu Squidward Patrick, tetangga kita yang menyenangkan Jika kau berkata begitu Lepaskan aku Apa yang kalian lakukan di hotel ini? Hotel ini jadi tuan rumah konvensi memancing ubur-ubur tahunan Konvensi memancing ubur-ubur? Iya, dan kamarku ada di sana Dan kamarku di sana Sweater tak ada di tengah Sweater tak ada di tengah Ha, 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 ha. Kulihat kalian di bagian manapun di Hotel Ene. Dulu aku suka kongga. Ah, spa hotel. Pijatan ini terasa menyenangkan. Kau punya jari ajaib. Ciket, jari ajaib. Ah, tidak. Menjauhlah dariku. Oh, akhirnya. Itu lebih baik. Aku meringatkan pada kalian. Menjauh dariku. Aku ingin sendiri. Jika kau ingin sendiri, jangan pergi ke ruangan di belakangmu, ya. Tunggu. Apa kalian sudah berada di sana? Tidak, disitulah konvensi memancing ubur-ubur diadakan. Selamat datang, pemancing ubur-ubur. Kalian pasti masih pemula. Pemancing apa? Pemancing ubur-ubur. Yih-hoo. Ya, ya, ya. Kau milikami. Sekarang Kau milik kami Selamat tinggal Burbur bau Aku keluar dari sini Dan kembali ke kedamaian dan ketenangan Jadi bagaimana menelengah sejarah Kita tunggu-tunggu tidak ada Wah, kita sudah tunggu lama sekali di sini Baiklah, pemancing ubur-ubur Ini saat yang sudah kalian tunggu-tunggu Baiklah, perburuan maskot ubur-ubur tahunan dimulai Perburuan maskot ubur-ubur Apa ini? Ayo, setruk aku Halo, pengendalian hama Aku menelengah dari Hotel Hollywood Kami mengalami serangan penggemar ubur-ubur yang mengerikan Fanatik Ayo, tutup aku Kirim bebasmi sekarang Aku harap dia keluar dengan baik Squidward Squidward Kau harus memperkenalkanku padanya Aku dapat kedamaian Aku dapat ketenangan Aku dapat kedamaian Apa kita lempar sekarang? Ya Pada waktu bersamaan? Ya, lemparkan pada waktu bersamaan Kami tidak mengenai tongkatnya Apa itu buruk? Wajahku sakit Oh, tidak, tidak, tidak Kalian itu hebat Rasa sakit Layak mendapatkan poin Kau tahu ungkapan? Tidak sakit, tidak dapat apapun Aku ingin poin sakit Ya, bagus sekali Sekarang lakukan itu Oh, seratus kali lagi Ya Oh, Squiddy Kau jenius Squidward Apa permainan ini bisa diakhiri? Rasa sakit ini mulai menyakiti kami Oh, maaf Tak ada permainan yang bisa diakhiri Tanpa ada yang menang Bersedia? Siap? Mulai! Apakah kau yakin yang kita lakukan? Sepatu lari ini menyakiti pergelangan kakiku Oh, kau sudah melakukan dengan baik Coba atur langkahmu Aku melakukanmu Aku tidak pernah dengar tentang pemberi aturan Panggil aku si raja olahraga Tapi kau tidak pernah tahu apa yang diterima rakyat kecil Kau membuat permainan di mana Spongebob dan Patrick saling menyakiti Dan kau tidak membiarkan mereka berhenti Aku hanya memberi mereka apa yang mereka inginkan Itu memalukan, Squidward Bahkan untukmu Aku akan menghentikan ini Spongebob dan Patrick sudah cukup Mereka baik-baik saja Mereka baik-baik saja Biarkan permainan dilanjutkan Oh, aku rasa tidak Kau mau melihat permainan? Baik Squidward, aku menantangmu untuk bertanding Bertanding bola basket Pemenang menentukan nasib Spongebob dan Patrick Aku bertanding olahraga? Oh, tidak Posisiku dalam olahraga sebagai penasehat Ayolah Kami datang untuk melihat sedikit aksi Lawan si Tupai Lawan si Tupai Lawan si Tupai Lawan si Tupai Sampai jumpa di lapangan, yang mulia Hei Squidward Satu hal lagi Kita akan memainkan peraturan San Antonio Peraturan San apa? Cep Itu pelenggaran Katakan itu pada ibumu, Squidward Ibu Aku tidak mau mendengarnya Putaran berikutnya sepak bola Apa itu? Tentu, setiap kali cetak gol kau pilih olahraga baru Harusnya kau tahu aturannya, Squidward Baiklah Ya, baiklah Ya, tentu saja baik Bagus Kalau begitu, tahan ini Tahan apa? Aku bahkan belum siap Tidak ada istirahat Waktunya futbol Beri aku kesempatan untuk Daun pemenangnya adalah Sandy G Permainan bagus, Squidward Wow, Sandy Tadi itu menakjubkan Ya, aku suka saat di bagian Kau bermain dengan bola-bola tadi Terima kasih, teman Kelihatannya kita sudah selesai Juga untuk kalian Aku mengakhiri permainan Tapi, kami masih sering Jangan khawatir Aku nyatakan kalian berdua pemenangnya Ya, pemenang 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 Ah, jangan khawatir Squidward Memang pemenangnya juga Aku benci menang Aku Mitraku dan aku memutuskan Untuk memeriksa tersangka berikutnya Pemilik sendok berminyak lokal Aku pikir sedikitnya Permain polisi baik Polisi jahat akan membuat Rahangnya mengepah Bisa aku menjadi polisi jahatnya Aku mohon, aku mohon Ya, jika kau keluar Dari narasiku ini Maaf Hei, Tuan Krebs Apa kabar? Bisakah aku membuatkanmu teh? Apa kau keberatan Jika aku mengajukan beberapa pertanyaan? Sekarang, dimana kau sebelum ini? Kau tampak lapar, sayang Makanan rumahan Apa yang kau lakukan, Spongebob? Manicure Makeover Selimut hangat Sepatu baru Hei Cukup Hei, lihat wanita itu Demi yang ada di tujuh lautan Apa yang kalian lakukan Oh, kami sedang bermain polisi baik Maafkan aku Aku tidak bisa jadi polisi jahat Kami mencari klarinetku, Eugene Aku tahu kau masuk ke dalam rumahku sore ini Aku tahu kau mencurinya Sekarang mengakulah Sore ini? Ya, aku Aku sudah di sini sepanjang hari Menghitung uangku Lihat saja bekas pokongku Bekas yang bagus Dan masih hangat Ceritanya masuk akal Baiklah, Crafts Kami akan pergi dulu Kali ini Ayo, Spongebob Anak-anak Jika kalian berdua menemukan klarinet itu Bisa kalian bawakan kemari? Aku ingin menghancurkannya berkeping-keping Kami berhenti di pasar setempat Dimana aku berharap menemukan tersangkaku berikutnya Penyebab dari semua hal yang membosankan Bubble Bass Tanda itu berkata tutup Tapi aku bisa mendengar para kutub buku berkumam di dalam Dan kemudian Dari kedalaman barbeku Datanglah napas ganas api Iya, Samaya Bubble Bass Tritva tunggu dulu Biar dia yang menangani Rasakan ini Baiklah Kau membuatku terpojok Tetapi aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan Aku haram kau mengatakan itu Itu benar-benar sebuah pertarungan yang merobohkan Atau itu pasti akan jadi begitu Jika bukan hanya dua orang dewasa menyedihkan yang bermain dengan mainan Tunggu Tunggu Melempar dadu Apakah tinjunya kena? Itu sebuah pukulan Dimana kos yang ini? Dimana kelarinya Squidward? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan Aku di sini sepanjang hari Aku bersumpah Billy, jangan membuatku memutar perahu ini Tidak Aku harusnya masih bisa menghadapimu Tidak ada yang menangani Aku menyesal kehilanganmu Aku tidak Aku tidak Ayo, Spongebob Ayo pergi Ini adalah jalan buntu Hanya ada satu orang yang tersisa di daftar tersangka Patrick Star? Oh, iya Bagaimana kau tahu? Hai semuanya Ya, si penjahat rupanya sudah kembali ke TKP Tumpahkan kacangnya Jack Dimana klarinetku? Aku tidak tahu siapa Jack Tapi aku ingin kacang Biarkan aku menjelaskannya untukmu Jacko Ketika aku tidur siang hari ini Kau menerobos masuk melalui jendela Menghacurkan ruang tamuku Membuatku berlumur lendir Kau makan itu dan mencuri klarinetku Ini bukan lendir Ini jeli Barang bagus juga Dari ubur-ubur asli Jeli ubur-ubur asli Kau hanya bisa menemukan di satu tempat Itu berarti pencuri kita Pasti di ladang ubur-ubur Ayo pergi Tepat di belakangmu, Sobat Tepat di belakangmu, Sobat Apa itu jadi, Pearl? Oh, kau tidur ya? Oh, dia pasti ketiduran Oh, tidak Mungkin kita bisa memasangnya di es Mereka bisa pasang kembali Oh, terima kasih untuk tumpangannya, Dilan Tidak masalah Ya, bening Krepasnya temuk-tukku Ayo, Far Mari kita pulang Aku tak bisa pergi dari sendiri Dan sebelum ayahmu pulang Oh, tidak Ayo, isi-isi Ayo, sekali Ayo, ini sangat pemalu, kan? Lupakan dia, Pearl Mari kita melanggar Oh, entahlah Apa itu berbahaya? Ayo, sayang Ini keras Bagaimana dengan permainan yo-yo? Ada anak suka yo-yo Oke, mari kita lakukan Satu Dua Tiga Yahoo Ini sangat berkeran Tidak Tolong Ini tidak keren Oh, tidak Dia terdampar Kita akan berada dalam masalah besar Biarkan dia Biarkan saja Oh, Tid Kau tak apa-apa? Oh, Squidward Maaf aku tidak mendengarkanmu Tidak apa-apa Aku akan mengeluarkanmu dari sana Oke, oke, oke Tahan sebentar Tahan? Apa yang kau Oh, Tidak Oh, Tidak Warum Aku tidak percaya dilep capakanku Hidupku sudah berakhir Aku kira tidak sembur itu Aku akan mengantarmu pulang Setelah banyak menit kemudian Aku rasa aku akan menunggu ayah pulang saja Kau tahu ada cara kita bisa bersenang-senang malam ini Sungguh? Seperti halo Apa? Aku pasti masih bermimpi Selamat datang di sirkus kutul laun Tugas kami adalah menghibur Anda Ini menyenangkan sekali Suar biasa Apa selanjutnya? Jam makan siang Jam makan siang? Kenapa mimpi butuh? Ini bukan mimpi Ini wada Di mana mereka? Lumayan Aku tampak luar biasa Tolong jangan merusak ini dengan menggigit wajahku Kalian merusaknya Kenapa ini terjadi patahku? Oh ya Karma Hei, apa yang kau lakukan? Oh, rasanya enak dan hangat Musik sirkus? Oh, hei Squidward Aku hanya memeriksa Kau belum melihat paket untukku, kan? Kutu sirkusku Mereka sampai Ternyata mereka sudah sampai Hei, kotak ini kosong Kemana kutunya? Halo kutu Aku harap kau memberi mereka makan Squidward Mereka bisa sangat lapar Oh, aku memberi mereka makan Tolong bawa mereka pergi sekarang Ya, baiklah Ya, ini dia Sekarang ayo bawa sirkus ini ke tempatku Semua naik Semoga harimu selalu jadi hari sirkus kutu laut Hari terbaik Wow Kutu sirkus konyol Lihat saja kekacauan yang mereka tinggalkan Apa ini? Oh Sesama korban Spons Klub kami benci Sponsbob Yang ke-431 Akan dimulai Dan sekarang moto kita Kami tidak bermaksudnya di Sponsbob Kami hanya tidak paham dengan dia Boleh aku minta segelas air asin? Ini Tentu saja Air asin itu Hanyalah tipuan untuk masuk Tanpa diundang Kalian mengadakan pesta? Tentu saja Sponsbob tidak ragu Untuk mengganggu semua orang di ruangan Hai nyonya Puff Aku tidak sabar menunggu pelajaran berikutnya Hai tuan tukang pos Aku harus bilang Setiap paket darimu adalah kiriman khusus Nanti kita mau ngobrol lagi ya Tampak bugar Bubble Bass Kau berolah raga ya Dan kau Plankton Apa ada yang pernah bilang kau punya mata terindah? Tentu saja Kalau ada Sponsbob Maka teman bintang merah mudanya Tidak mungkin berada jauh Kau kehabisan minuman Jangan khawatir Squidward Aku akan mencampur minuman nanas istimewaku Ini buatanku sendiri Terbuat dari dinding rumahku Dan cerita Spongebob tidak akan lengkap tanpa dia menghancurkan sesuatu Aku punya minuman nanas Ups Ups Tamat Dimana kita akan menyelesaikan pertemuan klub kita sekarang? Aku tahu tempat kalian bisa mengadakan pertemuan Siapa yang siap untuk makanan pembuka? Hati-hati dengan Tusuk giginya Bayang Kita kehabisan Spongebob yang bisa bicara Oh itu tidak benar Ada satu lagi Dan aku Memuntahkan suratnya selama berminggu-minggu Aku menyatakan pertemuan klub kami Benci Spongebob Ditunda Berikan ini padaku Ini Ini juga milikku Oke Puan Krebs Sekarang yang perlu aku lakukan Duduk dan melihat karya seniku menjadi lebih berharga Aku adalah penilai seni yang sangat penting Dan aku katakan Semua karya seni ini tidak ada harganya Hei Eugene H. Krebs tidak pernah kehilangan uang Pasti ada yang bisa aku lakukan untuk membuat karya seni Agar bisa mendapatkan uang banyak Aku menjual semua karya seniku Segenggam koin telah mengakui siapa aku ini Siapa yang menginginkan tanda tangan seniman besar? Kau Ya Lukisan bisa menjadi lebih berharga Bila artis itu tidak lagi ada di sini Kau tahu Hilang dari peredaran Oh Hilang dari peredaran ya Kupikir aku bisa mengaturnya Seniman sedang berjalan Lihat aku Lihat ini Aku punya kiriman untuk putuan Squidward Apa? Kau pasti sedang bercanda Seorang seniman seperti aku Seharusnya tidak tunduk pada tugas rendah seperti itu Oh Jangan kasar terhadap dia Tuan Krebs Dan aku akan mengantarnya Tidak Tuan Squidward adalah seniman sejati sekarang Dan seniman sejati bisa menangani apapun Pemberhentian Terakhir Drop Bottom 237 Rock Bottom Oh itu dia Oh ingat Squidward Seniman sejati merangkul apa yang tidak diketahui Oh Apa ada orang di sini Aku membawa kiriman dari Krusty Kenapa kita berteriak Monster Mereka itu bukan monster Mereka temanku Apa? Apa? SpiceBob Ada kiriman dari Krusty Krem Semua ini merah Jelek sekali Tempat ini membutuhkan sentuhan seniman sejati Ya Itu sangat menjijikan Jadi Siapa yang mau bicara tentang penggunaan warnaku dan sapuan puasnya? Aku telah melakukan yang aku bisa untuk mengeluarkanmu dari sini dengan selamat Tapi sekarang kau main-main dengan uangku Lari Squidward Lari Kenapa kau tidak mendukungku? Kau juga harus mendukungku Lari Tuan Krebs Lari Tapi sedikit lambat dari Squidward Ayolah teman Hancurkan lukisan itu sebelum Tuan Krebs kembali Aku tak bisa melakukannya Lukisan ini luar biasa Hei Menjauhlah dari lukisanku Maafkan aku lukisan Hanya kau atau aku Ya Sekarang ini benar-benar seni Apa benarkah? Begitu mendalam Sangat berbahaya Ya Rasakan karya seniku Jangan ganggu lukisanku monster Tidak Itu adalah pertunjukan seni paling mengembirakan yang pernah aku lihat Benarkah? Berarti itu pasti berharga jutaan Hei